Salah satu pemain keturunan yang dinaturalisasi, telah resmi mendapatkan kartu tanda penduduk KTP. Dan akan diupayakan 2 KTP lagi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang, jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Dikabarkan, Mentora Zainuddin Amali akan memanggil PSSI bersama pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk meminta penjelasan terkait rencana naturalisasi sejumlah pemain. Adapun dokumen 2 pemain naturalisasi, dikabarkan telah dikirimkan pada Mentora. Seperti yang diketahui jika Elkan Bagot sudah resmi memilih menjadi warga negara Indonesia WNI. Pemain yang juga berdarah Inggris itu kini sudah punya kartu tanda penduduk KTP. Elkan membuat KTP di kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, ditemani Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, selasa tanggal 9 November 2021-10 November 2021. Alhamdulillah Elkan Bagot sudah mendapatkan KTP warga negara Indonesia. PSSI mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu Elkan mendapatkan KTP, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Kami berharap dengan Elkan punya KTP dapat membantu proses administrasinya untuk pertandingan internasional timnas Indonesia. Saat ini pelatih Sintayong membutuhkan kehadirannya sebagai tembok kokoh pertahanan skuat Garuda, ujarnya menambahkan. Ada pun dua pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Sandy Wals dan Jordi Ahmad sebagai keturunan Indonesia yang diupayakan mendapat kartu tanda penduduk KTP Indonesia, agar bisa membela timnas Indonesia. Saya akan mengundang PSSI, minimal sekretaris jenderal Yunus Lusi, dan Direktur Teknik Indra Syafri, serta pelatih Sintayong untuk menjelaskan kebutuhan tentang naturalisasi ini untuk timnas, kata Amali. Saya ingin naturalisasi ini harus memberikan kontribusi secara signifikan dan maksimal untuk perkembangan timnas Indonesia, ucap Menteri asal Gorontalo tersebut. Amali menjelaskan berkas naturalisasi Sandy Wals dan Jordi Ahmad sudah sampai di Kemenpora. Berkas tersebut akan dikelah sebelum mengundang PSSI dan Sintayong ke kantor Kemenpora di Senayan. Sekjen PSSI Yunus Nusi membenarkan berkas naturalisasi Sandy dan Jordi telah disampaikan tim legal ke Kemenpora. Pemain berpaspor Belanda dan Spanyol sama-sama bersedia jadi WNI. Namun pertemuan dengan Menpora tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya saat ini PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia sedang fokus menjalani lagam lawan Timor Leste di Bali. Sudah lengkap dokumennya, Sandy Wals dan Jordi Ahmad sudah diajukan ke Kemenpora. Saat ini kami sedang full di Bali, kata Yunus. Seperti dikutip dari Indonesia.com pada Jumat 28 Januari 2022. Selain Sandy dan Ahmad, PSSI juga sedang meminta dokumen Ragnar Orat Mangun dan Mesh Hilgers. Mereka ini adalah pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi untuk timnas Indonesia atas rekomendasi Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya. Sekian dan salam olahraga.